Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya Rabbul Alamin Baik, sebelum kita memulai pembelajaran Kita berdoa dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Ya, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 8 subtema 1 Pertemuan pertama Disimak dengan baik ya videonya Materi pertama yaitu Perbedaan cerita fiksi, non fiksi, dan unsur-unsur cerita Apa ya perbedaannya? Yuk kita simak Perbedaan cerita fiksi dan non fiksi Yang pertama, cerita fiksi adalah Cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan pembuat cerita atau penulisnya Tulisan dalam cerita fiksi banyak menggunakan makna konotatif, bukan sebenarnya Contoh tulisan yang bersifat fiksi Ada cerpen, novel, dongeng, sinetron, drama, dan naskah film Berbeda dengan cerita non fiksi Cerita non fiksi adalah Cerita yang dibuat bukan hasil imajinasi atau rekaan pembuat cerita atau penulis cerita Dalam cerita non fiksi bersifat nyata atau benar-benar ada dalam kehidupan Penulisan cerita non fiksi menggunakan makna denotatif sebenarnya Contoh tulisan yang bersifat non fiksi Ada artikel, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi atau tesis, tulisan yang berisi pengalaman pribadi Yaitu buku harian atau jurnal Kemudian berita di surat kabar atau majalah Dan terakhir film dokumenter Selanjutnya ada unsur-unsur cerita Yang pertama tema adalah inti atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita Tema bisa bermacam-macam Misalnya pendidikan, lingkungan, sejarah, perjuangan, persahabatan, lucu atau komedi dan lain-lain Yang kedua tokoh adalah pelaku kejadian atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut Penokohan ada 4 jenis yaitu Protagonis, Antagonis, Tritagonis, Figuran Yang ketiga ada latar Latar adalah unsur yang menjadi latar belakang dari sebuah cerita Latar terbagi 3 jenis yaitu Latar tempat, latar waktu, latar suasana Yang keempat alur Urutan kejadian dalam sebuah cerita Alur ada 3 jenis yaitu Alur maju, alur mundur, alur campuran Dan yang terakhir ada amanat Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau penontonnya Materi kedua yaitu gaya dan gerak Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu gaya dan gerak Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk Gaya ada beberapa macam yaitu Yang pertama gaya dorong Yang kedua gaya tarik Yang ketiga gaya magnet Yang keempat gaya pegas Yang kelima gaya gravitasi Kemudian ada gerak Gerak adalah peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal Perubahan tempat atau posisi benda Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya Gerak benda dapat dikelompokkan menjadi lima macam Yang pertama gerak menggelindi Yang kedua gerak jatuh Yang ketiga gerak memantul Yang keempat gerak berputar Yang kelima gerak mengalir Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai Semoga apa yang sudah kalian pelajari bermanfaat Jangan lupa ya kalian kerjakan tugas yang sudah ibu guru berikan Semangat terus ya